Intro Sejumlah panti jompo di Indonesia turut terdampak pandemi COVID-19 Dihuni kelompok lanjut usia, panti jompo kini harus berusaha keras untuk mendapatkan bantuan dari para donatur Tidak hanya untuk makan sehari-hari, para lansia juga membutuhkan kebutuhan lainnya dari sisi kesehatan Panti jompo Wisma sahabat baru setiap hari merawat para lansia dengan kondisi kesehatan berbeda Di tengah pandemi, panti yang berada di Kebenjeruk, Jakarta Barat ini juga merasakan dampaknya Berkurangnya donatur dan minimnya fasilitas untuk para lansia menjadi keterbatasan yang dirasakan Saya menganggap seperti orang tua sendiri, karena kan memang saya disini udah lama-agak lama gitu Jadi kita mengetahui mereka seperti apa karakter, jadi kita harus bisa memahami mereka Di tengah kesulitan yang dirasakan, MNC Sky Vision bersama MNC Peduli hadir Membawa bantuan untuk memenuhi kebutuhan para lansia dan panti jompo Bantuan yang diberikan berupa kursi roda, dispenser, rice cooker, beras, musim cuci dan obat-obatan, serta masker Ya, sejalan dengan kebijakan MNC Group melalui MNC Peduli Kali ini MNC Vision berkesempatan untuk datang ke tempat ini Dalam rangka CSR memberikan bantuan kepada baik pengurus maupun penghuni dari yayasan ini Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih sekali Dan kami juga butuh dukungan doa supaya kami bisa tetap berlanjut Kegiatan CSR ini akan terus dilakukan secara berkesinambungan Untuk membantu para kelompok masyarakat yang layak diberikan bantuan Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Rizky Solehuddin, Ainews melaporkan